Bila kami untuk dapat berkumpul di keambahmu Untuk melayangkan doa-doa kami Biarlah Bapak engkau akan bersama-sama kami pada malam permintaan doa ini Memberkati hambamu dalam membawakan firman Yang bila melalui urapan perusahaan Firman ini boleh menjadi satu berkat Menjadi satu penuntun bagi kehidupan kami semua Bila nama Yesus kami berdoa Amin Adalah merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua Setelah kita melakukan kegiatan kita sehari-hari Belajar kita, bekerja kita Kita boleh bertemu di rumah Tuhan ini Untuk satu waktu yang hikmat, yang kusuh Untuk dapat berdoa kepada Tuhan Ada satu kutipan yang selalu saya baca di kota Manila Disebutkan The family that prayer stay together Jadi keluarga yang berdoa akan selalu bersama-sama Itu sebabnya saya kena percaya kita semua adalah satu keluarga Dan pada malam hari ini Pada waktu kita datang kepada Tuhan untuk berdoa Kita sedang menyatukan diri kita masing-masing Dan kita menyatukan diri kita juga dengan Tuhan Dan biarlah pada malam hari ini Kita boleh memfokuskan diri kita Kepada firman Tuhan Dan juga kepada United Prayer Yang nanti akan dibawakan oleh pendeta Si Tumora Judul yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah Selidikilah aku ya Allah Ketika evangelis Richard Haberdale Diminta untuk membuka sesi baru dari sidang DPRD atau Senat Dan dikara bagian Karsas Amerika Serikat Semua orang mengharapkan satu nasehat Untuk perbaikan politik secara umum Tetapi pada tanggal 23 Januari 1996 Apa yang mereka dengar adalah sebuah dua pengharap-pengarahan Suatu penyerahan untuk memanggil Amerika dan memanggil dunia Kepada suatu pertobatan dan kebenaran Richard Haberdale berkata Bapak kami yang disuruh Kami datang kepadamu hari ini Untuk memohon pengampunanmu Dan mencari arahan dan tuntunanmu Kami tahu firmanmu berkata Terkutuklah mereka yang mengatakan kejahatan itu kebaikan Tetapi justru itulah yang kami telah dan sedang melakukan Kami telah kehilangan keseimbangan kerohanian kami Dan mengutarbalikan nilai-nilai luhur kami Kami mengakui Kata doa daripada Richard Haberdale Kami mengakui kami telah menertawakan kebenaran mutlak firmanmu Dan menyebutnya pluralisme Kami telah menyambah alat lain dan menyebutnya multikulturalisme Kami telah mengesahkan penyimpangan-penyimpangan Dan menyebutnya pola hidung alternatif Kami telah mengeksploitasi orang-orang miskin Dan mengatakannya keberuntungan Kami telah mengabaikan orang-orang yang berkurangan dan membutuhkan Dan menyebutnya perlindungan diri Kami telah menghadiahkan kemalasan Dan menyebutnya kesejahteraan Kami telah membunuh bayi-bayi dalam kandungan Dan menyebutnya pilihan Kami telah membunuh penganut dan pelaku aborsi Dan mengatakannya pengbenaran Kami telah lalai untuk mendisiplin anak-anak kami Dan mengatakannya membangun nilai atau harga diri Kami telah menyalahgunakan kekuasaan Dan menyebutnya wewenang politik Kami telah mengingini harta tetangga Dan menyebutnya ambisi Kami telah memotori udara Dengan kemesuman dan pornografi Dan menyebutnya kebebasan berekspresi Kami telah menertawakan nilai-nilai Murni leluh kami Dan mengatakan kesenangan Masmur 39 ayat 1, 23 dan 24 Berkata Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku Selidikilah aku Selidikilah ku ya Allah dan kenalah hatiku Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku Lihatlah Apakah jalanku serong Dan tuntunlah aku Di jalan yang kekal Ketika kita tertawa Kita tertawa yang mengirim SMS BBM Whatsapp Menulis di Facebook Tentang penyimpangan dan lelucon Namun untuk hal-hal di bawah ini Yang akan saya sampaikan Agak berbeda Mungkin kedengarannya lelucon Tetapi lelucon ini Tidak ditujukan untuk Sebagai bahan yang lucu Bahan tertawaan Tetapi bertujuan untuk membuat Anda dan kita semua Untuk berpikir Anak perempuan Billy Graham Pada suatu hari diwawancarai dan ditanyai Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi Pertanyaan itu ditujukan Beberapa waktu setelah pembongan World Trade Center Di New York pada tahun 2001 Anno Graham Putri daripada Billy Graham Memberikan satu pandangan yang sangat mencengangkan Dia berkata Menjawab pertanyaan Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi Anno Graham berkata Saya percaya Tuhan sangat sedih dengan kejadian ini Sama seperti kita Tetapi sudah bertahun-tahun Kita telah meminta Tuhan untuk keluar dari sekolah-sekolah kita Keluar dari pemerintahan kita Keluar dari kehidupan kita Dan karena kita memiliki kebebasan memilih itu Tuhan secara perlahan mundur dari kita Bagaimana kita sekarang mengharapkan Tuhan Untuk memberikan berkatnya dan perlindungannya Jika kita telah meminta Dia Untuk meninggalkan kita Kejadian yang terjadi di belakangan ini Serangan terorisme Penembakan-penembakan di sekolah dan lain-lainnya Kata Medellin Murey Ohir Sangat menakutkan Tetapi Medellin Murey Ohir Dia mengeluhkan dan berkata Bahwa tidak akan ada doa Di sekolah-sekolah kita Medellin Meninggal karena dibunuh Dan kita bilang Oke Lalu orang berkata Jangan membaca Al-Qitan di sekolah Al-Qitan berkata Jangan membunuh Jangan mencuri Kasihlah tetanggamu seperti dirimu sendiri Kita bilang Oke Lalu dokter Benjamin Spock mengatakan Kita jangan hukum atau disiplin anak-anak Jika bertingkah Karena kepribadian yang akan tersakiti Dan kita akan merusak keyakinan Dan nilai dirinya Anak daripada dokter Spock Meninggal karena bunuh diri Lalu kita berkata Kalau para ahli dan pimpinan Yang mengetahui hal ini Dan mengatakan serta melakukan hal itu Maka kita akan katakan Oke Lalu seorang guru berkata Seorang guru mengatakan Bahwa guru dan kepala sekolah Lebih baik jangan mendisiplin Anak-anak kita Karena mereka melanggar peraturan Pemimpin sekolah mengatakan Tidak boleh ada staff dan guru Memberi disiplin kepada murid-murid Ketika mereka melanggar peraturan Karena kita tidak mau Publisitas jelek Dan kita tidak mau dibawa ke pengadilan Kita katakan oke Lalu seorang berkata Biarkan anak-anak perempuan kita Melakukan aborsi Jika mereka mau Dan mereka tidak perlu memberitahu Orang mereka Orang tua mereka Kita bilang oke Lalu beberapa orang Bijak biayasan berkata Karena anak laki-laki adalah laki-laki Berikan mereka kondom Untuk dapat bersenang-senang Dan kita tidak perlu memberitahu Kepada orang tua mereka Bahwa kita memberikannya Kita katakan oke Lalu beberapa Pimpinan berkata Tidak menjadi masalah Melakukan kecurangan Selama kita melakukan pekerjaan kita Setuju dengan itu Kita para pegawai berkata Tidak menjadi masalah Apa yang para pimpinan lakukan Yang penting saya Masih tetap bekerja Dan keadaan ekonomi saya bagus Kita bilang oke Lalu seseorang berkata Mari kita cek tak foto-foto porno Dan tidak senonoh Di majalah-majalah dan internet kita Dan tetap